Intro Hoviva kunjungi pesantren di kota Blitar Jelang perhelatan pesta olahraga terbesar kedua di dunia Asian Games dan Asian Paragames Pengurus Pusat Patayat Nadatul Ulama NU di Tulung Agung menggelar pekan olahraga perempuan Jual kembang seorang nenek berusia 90 tahun naik haji Pemirsa senang sekali Wartanam edisi hari ini kembali hadir ke hadapan Anda Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi menarik dari kediri dan sekitarnya Saya Andi Setiawan inilah Wartanam selengkapnya Wartanam kali ini kita awali dari Blitar Pemirsa Hoviva Indar Parawansa, calon gubernur terpilih jatim Mengunjungi ponpes Bustanul Muta Alimat di kota Blitar Dalam kunjungannya itu mantan menteri sosial ini memberikan program yang akan dilakukannya Salah satunya adalah menekan angka kemiskinan yang ada di Jawa Timur Kofiva Indar Parawansa, calon gubernur Jawa Timur terpilih menghadiri acara silaturahmi Yang digelar oleh Pondok Pesantren Bustanul Muta Alimat, kota Blitar Kedatangan Kofiva ini selain untuk menjalin hubungan ajang silaturahmi Dengan santri-santri Pondok Pesantren Sekaligus untuk membeberkan sejumlah program yang rencananya akan dilakukan untuk masyarakat Jawa Timur Salah satunya menuntaskan angka kemiskinan yang ada di Jawa Timur Kofiva menyebut angka kemiskinan di Jawa Timur cenderung lebih sulit dituntaskan Jika dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah Menurutnya program zooming dari tingkat RT dan RW dinilai tepat Untuk mengetahui persoalan pada angka kemiskinan Dari 633.019 orang itu, ternyata Jawa Tengah itu bisa dientaskan 300.000 lebih Ternyata Jawa Barat bisa dientaskan 158.000 lebih Ternyata Jawa Timur hanya 72.000 lebih Sementara penerima PKH dan penerima bantuan pangan Jawa Timur itu paling banyak Kenapa paling banyak? Karena memang kemiskinannya tertinggi Terutama di pedesaan itu masih 15,58 Maka ketika saya ke Pak Wapres, saya minta Pak Wapres Saya mohon bisa diberi bantuan dari PNP 2K Untuk membantu upaya pengentasan kemiskinan dengan melakukan zooming Itu bahasa saya Jadi di zoom dari RT, di zoom dari RW Apa yang menjadikan kemiskinan di Jawa Timur Tidak semudah di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk dientaskan Selain menentaskan kemiskinan Kofifa Indar Palawansa juga akan menggratiskan biaya pendidikan Bagi masyarakat yang tidak mampu Dengan memberikan bantuan sekolah gratis Baik kepada sekolah menengah atas atau SMA Maupun sekolah menengah kejuran atau SMK Dan masyarakat sosial ekonomi terendah Dari Blitara, Yudhistira, KSTV